Halo guys, balik lagi semuanya di channel channel. Hari ini kita akan bermain lagi Mobile Legends dan seperti biasa, bagi kalian yang sudah menemukan Mobile Legends kalian bisa cek di YouTube di deskripsi. Dan hari ini berhubung, hari ini adalah hari terakhir dari season, jadi gue mau kasih tips ke kalian, rotasi terbaru dari Lancelot, atau nggak Lancelot doang, sebenernya bisa hero lain, tapi gue bikin video ini khusus untuk hero Lancelot ya kan. Kalau kalian mau praktikin untuk hero lain juga coba-coba aja, nggak apa-apa. Jadi biar nanti kalian abis season baru ini nge-pushnya semakin semangat, semakin tinggi, win rate-nya menang mulu, dan bisa jadi top global juga, oke? Jadi ini gue solo rank ya sih, btw, ini gue di bawah, nggak keliatan kepala gue, ketutupan kepala gue. Abis ini gue bakal jelasin gimana rotasinya dan pattern-patternnya kayak gimana, oke? Abis ini ya, oke? Langsung aja ke in-game. Oke, welcome to Mobile Legends. Jadi, gini guys ya. Seperti biasa ya, paling awal-awal tuh kalian harus clear lane dulu ya kan. Clear lane tanpa beli item jungle ya itu udah basic ya kan. Nah, berhubung, buff-nya ini diubah ya guys ya. Mungkin dari beberapa kali kalian udah pada tau, buff-nya itu diubah. Tentang-tentang, gue clear lane dulu. Tabar ya. Nah, abis ini kita clear mid dulu. Abis clear mid, kita langsung Pokemon. Nah, langsung aja beli jungle. Ya, jadi buff-nya kan dirubah ya guys ya. Terus, durasinya tuh sekarang cuma satu setengah menit gitu ya kan. Oke. Pokoknya pattern-nya clear mid. Terus, Pokemon. Nah, abis ini kalian ke merah aja. Kalo gue sih biasanya kalo pake landslide langsung ke merah dulu ya guys ya. Birunya gue cuekin dulu biasanya. Ntar, ntar yang buff. Ntar yang ngomongnya ini jelasin rotasi dulu ya. Abis jungle yang ini, langsung ke jungle yang ini guys. Oke. Ntar gue jelasin kenapa ya. Langsung set. Nah. Langsung buff merah aja. Ini pake aja rating aja. Karena mungkin gak ada yang rusu sih ini. Harusnya sih aman ya. Mereka gak ada hero-hero rusu dan gak ada keliatan-keliatan mau rusu juga. Oke. Kalo kalian udah berisi jungle bawah. Ini biasanya wave mid masih ada. Nah, abis ini kalian clear mid dulu ya. Kalian clear mid dulu. Abis ini kalian bakal level 4 sih. Oke, level 4. Langsung kalian buff biru. Langsung kalian buff biru. Yang mana kalian gak bakal lebih. Kadang-kadang udah greenable bed harus ya kan. Oke. Ini ada linknya. Nah, ini ada linknya beda cerita nih boss. Turut gue. Tapi temen-temen udah bantu nih. Karena gue gak ada mana. Habarnya. Kita coba buat ray-ray ya guys ya. Oke, dapet. Hajar balik. Hajar balik. Oh, disorong tigri ya boss. Flicker dia ya. Nah, mantap. Mantap. Jadi gitu guys rotasinya ya. Jadi clear mid. Terus ambil Pokemon. Abis itu kalian clear jungle bawah. Abis itu baru kalian ke buff biru. Nah, tadi misalnya gak dirusu. Itu gue bakal lanjut kesini. Terus kelanjut kesini. Dan mungkin geng atas. Tapi karena tadi case-nya dirusu. Itu. Ya udah. Nah, gini kalo indoor kayak gini. Kalian bisa ke bawah lagi aja. Ke bawah lagi ambil ini. Abis itu kalian bisa kelomang. Abis itu kalian bisa buff biru. Pokoknya di meta sekarang tuh ya guys ya. Sekarang tuh jungler tuh lebih. Sering banget. Ngabis-ngabisin jungle. Karena spawnnya cepet. Terus durasi buff juga sekarang dipercepat. Jadi cuma satu setengah menit. Kelomang level 3. Eh, menit 3. Nah, mohon maaf gue rada susah sambil. Sambil main sambil jelasin ya guys ya. Nah, jadi kan gini kan. Exp kalian sama gold kalian tuh tetep jalan terus guys. Nah, abis ini buff kalian. Buff biru kalian udah habis lagi. Cepet banget kan sekarang lagi. Nah. Abis ini kita clear mid. Abis itu buff biru kita nongol lagi nih. Bisa bunuh dulu sih ini kayaknya. Sabar-sabar ya. Sabar-sabar ya. Aduh skill 2 gue delay guys. Gila.. Tidak ada bagian yang cantik. Tidak ada bagian yang cantik. Tidak ada bagian yang cantik. Di luas yang cantik. Bisa.. Dari itu bagus ini. Tidak ada bagian yang cantik. Dari dengan teman yang cantik. Aduh skill 3. Nah ini kalian bisa ikut geng guys Karena ini posisi musuh bisa buat geng Kalian gengnya dulu Masuk bro Masuk gengnya bro Gak dapet kill dong Oke gapapa Hold gitu kita Ambil kolomang Bisa mati sih Gak dapet kill lagi ya guys ya Lanjut support Ini mati ini link Wow Dia gak ambil pedang Nice Susah banget loh Esme ini Oke gapapa Ini mohon maaf gue Mainnya kurang fokus Sambil jelasin ya guys ya Nah kalo ada war-war kita tadi Kalian war dulu juga gapapa Abis itu kalian jangan lupa lagi Patternnya Patternnya tetep harus jalan guys ya Nah ini kita bisa turtle Oke Gila lagi pokemon Nah disini Gue pengen net bug musuh Soalnya gue udah posisi menang Oke gak ada Oh udah gini ambil Gini ambil bug musuhnya Ada linknya disitu ya Oke Oke kita ambil dulu biru Linknya belum biru sih Ini ambil kita ambil biru Abis itu kita ke biru ring guys ya Oke Stormit harusnya hancur ya Oh birunya link belum ada Birunya link Oke Nah buffnya link Ini merahnya gue cuekin dulu Kenapa Karena gue lebih penting Buff birunya link Karena link tanpa buff biru Hamba gaikan Sama Berbunga Mampus Link udah dinerf Gak pake buff Makin manangis dia Nah abis ini baru kita ambil lagi buff kita Sebenernya sih gak harus Kalo udah mid game gini Gak harus ikutin pattern banget sih guys ya Kalian bisa improve-improve sendiri Itu cuma pattern buat early game Sampai mid game doang Kita war dulu Kau sudah menangis Legendary Cerot Double kill Cerot Uduh 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 Mantap Kasih tau dah Ini serem serem dah boss Oke Kalo udah kayak gini Kalian lihat objektifnya lagi Kalian bisa ambil turtle nih guys ya Ini gue bisa turtle nih Atau buff biranya udah ada belum ya Esme bisa mati sih Ah ini juga bisa mati sih Nah Yang depan mata langsung aja kita gas Kita tuh harus sering ngecek buff musik sih guys sementernya Oke Oke Disini kita bisa turtle Ambil objektif Dapet banyak nih kita Turtle Komang Buff biru Power atas Banyak tuh Teretri aja langsung Tantang dulu komang duluin Terdekat dulu Nah ini kalo udah kayak gini Kalian udah bisa main di jungle musuh guys Kalian press aja jungle musuhnya ya Kalian lihat gue nanti Abis gue ambil buff biru Gue bakal press Jungle musuhnya Gue kasih kuarm Karena duitnya udah leading banget sih guys Gue lihat Bu 7 ribu Linknya 4 ribu Boss Kita udah bisa main daerah-daerah sini Tunggu Langsung hilang Langsung hilang boi Napilingnya Eh, jauh hit, bener-bener jauh hit ya. Strut. Mati dia ya. Rage-nya udah ulti. Habar ada Esmeralda. Nah. Masih tau dah. Waduh, gilet tuh gue miss. Waduh, kena lele. Wah. Gua minta maaf. Jadi gitu guys ya. Kurang lebih pattern-nya. Kalian udah paham belum? Kalau belum paham nanti abis ini gue jelasin lagi pake minimap. Abis game ini gue jelasin lagi pake minimap. Biar lebih jelas. Soalnya tadi sambil main gue ngomong juga. Susah ya kan. Tapi garis besarnya kayak gitu guys. Oke, ini duit gue. 8k, link-nya 5k. Turret kita sudah disesat. Hahaha. 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 Ah, Esmeralda ya. Oh, besarnya bisa. Gila. Bisa ya. Hahaha. Let's go. 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 Sorry, eh boss. Aduh, kalau go ulti ke depan mati tuh dia. Gila lu. Gila lu. Gila. Langsung masuk ke gue semua ya guys ya. Mantap kali. Mantap kali. Tempat kali. Tentang. Pertanyaan. Tentang. 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 ada esminya ya bos ya jangan satu-satu ya bos ya kita selenai dulu di belakang dulu kita cari belakang dulu aja oke oke mantap Hai Oke mantap mana link-nya link-show 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 mantap maniak gak sih aduh sabar-abar-abar-abar aduh nggak bisa dibunuh dia Sumpah kita ingin kita ingin kita ingin kita ingin akhidi habis ya ampun kripnya habis Abis dong gak bisa gak bisa Sebenernya bisa lord sih Ini kita lord gak sih Abis loh kripnya Sebenernya bisa lord sih Lordnya loh ya Ini butuh NOD kita Oh udah NOD sih parser Kita lordnya Lordnya Langsung luar di area lord aja guys Karena krip kita mega krip nih Abis bisa pula Mati ini esmi Wah kenaruh lagi gue Wah Waduh Waduh Ini alamat comeback ini Please Yuzhong Please Yuzhong Yuzhong Eh itu bisa N Krip kita Krip Grobang Grobang Semangat Grobang Ayo Ayo Semangat Dikit lagi Grobang 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 Aduh Didorong Aduh Didorong Aduh Aduh co Dikit lagi co Aduh 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 oh iql clear, clear lord dulu qql kaya gini biasanya jual squad2 ganti mintalker, guys nanti klo udah liat game gua beli mortal ada ulti ya eh, jauh hit, let's jauh hit aduh, brother aduh brother aduh brother aduh temen-temenku ini kenapa loh sabar-sabar guys ya enggak gitu bro-warna bro Wah baru-war tadi nggak ada winter sumpah baru beli dia coba baru beli dia gue salah lihat ya ya ampun I'm sorry I'm sorry aku karit aja ya gue karit aja ya Arita dulti nih banget bos harisnya bos Wailah ya ampun Haritnya sakit banget guys Hai enggak bisa bulan karena semua sih Hai ini tambah ya gue butuh ganti ke imo ya kita ganti imo dulu ya Pernah lagi Nah Apa nih Nah Nah itu gak ada Tabar-tabar bro Tabar bro Nah Mati ya linknya Karek udah ulti lagi Ini bisa kita bait gak sih Waduh Sulit Sulit Aduh Mati tuh Esmi Dikit lagi tuh darahnya Sekarang nih Esmi Aduh gak bisa gak bisa dah Yuzonga kenapa dah Yuzonga kemana-mana dah boss Bersambung Bersambung Tidak ada link sih Bisa gak ya Tarik bro Kalau mau kontes-kontes dah Gue gak bisa sabar Hari Hari ini udah free banget guys ya Odat Beautiful Odat Hari ini free banget Hari ini free banget Ah Buff you dong Buff you dong Eh buff you dong Buff ring Ah dapet gua Ah linknya mati nih Nice linknya mati Nice Ini juga mati ya tuh Elena Selena Haaah 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 Oh ya dari tadi ya Oh ya Enak aja Enak aja Enak aja Cuek 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 Gak usah Lena doang Oke mantap Akhirnya Gara-gara gua banyak Dijin salah jadi hard game Nice Nice Plus 9 loh gua solo Guys Oke guys Jadi Gua jelasin dulu ya Guys ya Ini sekalian Tadi kan gua bilang Jadi patternnya tuh gini Oke jadi gini guys Jadi Kalian pertama Seperti biasa Clear lane dulu Clear minion dulu Di mid ya kan Abis itu Kalian liat Pokemonnya di kira Atau di kanan Ya pokoknya Sebisa mungkin Kalian ambil Kalau misalnya Kalian gak bisa ambil Atau kalian udah Dizoning duluan Yaudah kalian gak usah ambil Kalian skip aja Kalian langsung Gerak kesini Ke Ke ijo ini ya Aduh gimana sih Cara zoomnya Gak bisa di zoom ya Gak bisa di zoom ya guys ya Pokoknya kalian gerak ke Oh bisa bisa di zoom Nah Kalian gerak ke Ijo sini Ini ya Ke ijo Deket merah Terus Terus Gue pake kursornya Kalian gerak kesini Liat kursor gue ya Terus Kalian ambil ini Terus Kalian buff merah Nah Kalau kalian udah ambil ini semua Kalian langsung gerak ke Buff biru Gue geser dulu Buff biru Nah Atau gak kalian bisa Clear mid dulu Soalnya biasanya Masih ada sisa Krip-krip di mid ya kan Abis clear mid Kalian baru ke buff biru Nah ini biasa Kalau kalian udah kelarin ini semua Kalian udah jadi nimble blade Biasanya Jadi mana Kalian tuh harusnya Gak habis Oke Nah kalian Langsung ambil buff biru Ambil lagi jungle yang ini Nah Ketika kalian udah selesai pattern ini nih Udah sampe sini nih Udah selesai pattern sini Ini buff merah kalian Pasti udah mau habis Bentar lagi Percayaan gue Bentar lagi udah mau habis ya kan Nah Katakan kalian udah Hancurin ini Apa ambil yang ini Kalian bisa ke atas ya Buat ngeliat Kalian bisa ngebunuh Atau gak bisa ngegen Kalian langsung ambil Kelomang yang kecilnya Gak apa-apa Abis itu Kalian balik lagi ke mid Atau kalian Kalau misalnya ada turtle disini Kalian bisa turtle Kalau bisa turtle Turtle Kalau gak bisa balik lagi ke mid Clear mid Nah yaudah patternnya gitu lagi Ambil kelomang lagi Ntar buff kalian Dada tongol lagi Jungle jungle Gitu-gitu aja guys Sebenernya Jadi Ya itu Textbooknya Kalau di in-game nya Mungkin ntar dirusun Ntar di apa Itu kan Beda kondisi lagi Jadi itu Tergantung kalian masing-masingnya Oke Jadi segitu dulu video kali ini Semoga bermanfaat Makasih buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Comment dan share videonya Ke temen-temen kalian Jadi sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Intro